Kami akan ajak Anda untuk melihat kondisi terkini di sekitar lokasi kebakaran. Api dikonfirmasi sudah padam dan saat ini sudah memasuki proses pendinginan. Anda bisa lihat ini ada sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi di kawasan pelumpang Jakarta Utara. Api juga sudah cukup padam terdampak ada puluhan bakaratusan rumah yang terdampak dari kebakaran depo Pertamina Pelumpang di hari Jumat malam. Tepatnya jam 8 malam kemarin. Warga panik kemarin karena api seperti yang Anda lihat tadi juga membumbung cukup tinggi. Ini warga yang sebelumnya sudah mengungsi karena kebakaran api juga cukup besar sudah kembali untuk melihat rumah mereka. Ini adalah gambar terkini dari sana. Sejumlah warga yang berusaha untuk melihat. Anda bisa lihat ini bukan hanya rumah tapi juga sejumlah usaha terdampak dari kebakaran di depo Pertamina Pelumpang di Koja Jakarta Utara. Karena kondisinya juga aman kita belum bisa melihat apakah ada petugas yang berjaga di lokasi. Ini adalah rumah yang terdampak dari kebakaran di depo Pertamina Koja Jakarta Utara pada Jumat malam kemarin. Anda bisa lihat besarnya kobaran api melululantakan menghabiskan melahap bangunan yang ada di sekitarnya. Pengamat energi juga bahkan menyebut kalau harus ada evaluasi terhadap peristiwa kebakaran yang lagi-lagi terjadi di depo Pertamina Pelumpang yang lokasinya sebenarnya tidak jauh dari permukiman warga. Anda bisa lihat di sini kami hadirkan gambar terkini dari lokasi beberapa rumah yang terdampak dari korba kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, Koja Jakarta Utara. Sebagian warga juga sudah meninggalkan lokasi rumah mereka untuk mengungsi. Mereka panik berlarian berhamburan keluar untuk bisa menjauhi lokasi kebakaran pada Jumat malam kemarin. Dan sebagian juga warga sudah berada di lokasi pengungsian. Tentunya Anda bisa lihat dampak kebakaran cukup besar sehingga warga pun mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Di antaranya adalah yang sudah disiapkan oleh TNI Polri dan juga Pala Merah Indonesia dan Dinas Pemadam Kebakaran. Tahapnya sudah sampai ke proses pendinginan karena dikonfirmasi api sudah padam Sabtu pagi ini. Kami akan juga perlihatkan kepada Anda ada warga yang kemudian datang ke lokasi untuk melihat rumah mereka yang terbakar, terdampak. Anda bisa lihat di sini ada gang sempit. Mereka tentunya bisa berharap ada barang-barang atau benda-benda yang bisa diselamatkan. Kami juga tidak melihat adanya penjagaan yang cukup ketat di lokasi. Ini area terdampak dari kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja pada Jumat malam kemarin. Warga sepertinya berusaha untuk melihat kondisi rumah mereka. Sejauh mana kebakaran berdampak pada tempat tinggal mereka karena ada, Anda bisa lihat ini semakin terang, semakin banyak orang yang mencoba untuk melihat kondisi rumah mereka. Total, saudara, ada 15 orang yang meninggal dunia. Ada, kami revisi saudara, ada 15 orang korban, 13 orang korban meninggal dunia. Sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka masih dirawat di sejumlah rumah sakit. Nah, ini sebenarnya cukup berbahaya, saudara, karena Anda bisa lihat ada kabel listrik yang menjuntai di jalan. Sangat dekat sebenarnya dengan lokasi warga yang kembali datang untuk melihat rumah mereka. Nah, saudara, untuk jumlah korban meninggal dunia akibat kebakaran di depo Pertamina Pelumpang sudah direvisi. Jumlahnya ada 13 orang hingga Sabtu pagi ini. Kami hadirkan kembali cuplikan ya. Depo sendiri sudah satu jam setengah yang lalu sudah bisa dipadamkan, harus didinginkan. Itu hanya pipa aras tenggi, pipa tenggi. Penyebabnya sendiri, Pak? Masih dalam penyelidikan, kalau penyebabnya itu masih penyelidikan polisi. Itu pipa jenis bahan bakar apa, Pak? Kalau bisa. Saya kurang informasi kalau saya nggak sampai di sana. Tadi anggota mungkin. Bukan sendiri korban meninggal 13 orang, 10 dewasa, dan 3 anak-anak. Untuk luka parkar, 49 orang, 46 dewasa, dan 3 anak-anak. Itu bisa bertambah lagi atau gimana, Pak? Kemungkinan bisa bertambah, tapi saya harapkan tidak ada penambahan lagi karena masih dalam proses pemadaman.